kalau udah siap udah begini kita tutup rapat simpan di dalam kulkas tahannya lama ya tutupnya dikasih alas begini nah tahannya kalau nggak mau juga boleh begini aja ya simpan di dalam kulkas ya tahan lama ya siap pakai siap saji makannya untuk sambal apa aja boleh oke ayo teman-teman kalau udah nonton video saya ini ingat tolong di subscribe ya silahkan dicoba Terima kasih pasti enak sekarang kali ini saya mau buat sambal cabai rawit untuk siap saji untuk makanan apa aja boleh ya untuk makan mie untuk makan ayam goreng makan petaki boleh sekarang siap 150 gram cabai rawitnya eh bawang putihnya 70 gram ya langsung saya kasih garam sedikit dan kasih gula secukupnya aja ya kalau kurang saat kita mau makan teman-teman boleh tambah lagi kukus kukus pakai kasih cuka ya ini kita mau kukus dulu sebelum kita render render kasih cuka kita kukus ya siap dipakai untuk sambal apa makan apa aja boleh tinggal siap dipakai aja siap dimakan walaupun udah dikasih cuka misalnya nanti kita mau saat mau makan kita tambahin jarum nipis atau atau apa boleh ya tambah cuka lagi boleh ya ini kita kukus dia ya tapi saya kukusnya selama 20 menit dah sekarang kita kita blender dia ya 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 Wow wangi enak nih kita pindahin ke potol ini ya mau makan apa aja bisa tuh siap saja kalau udah siap udah begini kita tutup rapat simpan di dalam kulkas tahannya lama ya tutupnya dikasih alas begini nah tahannya kalau enggak mau juga boleh simpan di dalam kulkas ya tahan lama ya siap pakai siap saja makan ya untuk tambah lagi boleh teman-teman kalau udah nonton video saya ini ingat tolong di subscribe ya silahkan dicoba terima kasih pasti enak